Diare Dengan video ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan diare, apa penyebabnya, bagaimana pencegahan diare tersebut, bagaimana penanganan dan pengobatan diare, kepada semua penonton yang menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Diare merupakan suatu kondisi ketika pengidapnya buang air besar lebih sering dari biasanya. Selain itu, spesies pengidap berbentuk cair atau lebih mencer, diare ini dapat berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Ada dua penyebab diare yang paling ungu, yang pertama adalah infeksi pada musuh yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau paratis. Penyebab yang kedua adalah diare dapat disebabkan oleh makanan yang merusak sistem pencernaan atau alergi. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang memadainya kebersihan pada saat pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan atau minuman yang dikonsumsi. Pencegahan diare dapat dilakukan dengan disiplin dan teratur dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menerapkan kebiasaan hidup bersih, seseorang dapat terhindar dari virus atau mikroorganisme penyebab diare. Pencegahan diare dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging mentah, setelah menggunakan toilet, dan setelah bersih atau batuk. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang matang atau sudah dimasak agar makanan terbebas dari mikroorganisme penyebab diare. Pencegahan diare yang selanjutnya adalah memberikan asli eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama agar dapat membentuk antibody dalam melawan mikroorganisme penyebab diare. Pencegahan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi rota virus pada waktu bayi agar dapat melindungi bayi dari serangan virus berbahaya yang dapat menyebabkan diare. Penanganan diare dapat dilakukan dengan banyak cara, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminum air putih sebanyak 8-10 gelas per hari. Yang kedua, minum air putih sebanyak 11 atau kurang lebih 240 ml setelah buang air betar. Yang ketiga, berhenti mengonsumsi atau minum produk susu selama beberapa hari. Yang keempat, menghindari konsumsi kafein, alkohol, dan minuman berkarbonasi. Tujuan utama pengobatan diare adalah untuk mencegah dehidrasi karena tubuh kita akan selalu mengeluarkan cairan. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi cairan elektrolit, contohnya seperti oralit atau larutan dari air, gula, dan garam. Pada kondisi tertentu, dokter juga memberikan pengobatan dengan obat-obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang pertama adalah antibiotik yang dapat membunuh bakteri penyebab diare. Contoh obat antibiotik adalah amoksisilin dan ampisilin. Yang kedua obat yang dapat menyerap racun penyebab diare. Contoh obat ini adalah karboabsorben dan atapulgin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton!